Video Edi Mulyadi yang viral di dunia maya membuat masyarakat Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur, geram. Betapa tidak, dalam video tersebut, Edi dan rekan-rekannya menyebut daerah EKN di Kalimantan Timur dengan sebutan yang kurang etis dan pantas. Potongan video yang beredar di media sosial berasal dari sebuah video yang diunggah oleh akun Youtube bernama Mediatube pada Kamis 20 Januari 2022. Video berdurasi sekitar 23 menit itu berisi kritik terhadap proyek Ibu Kota Baru yang dilaksanakan oleh pemerintah. Sebelum kita membedah pernyataan dari Edi Mulyadi, mari kita lebih dulu melihat rekam jejaknya. Edi Mulyadi adalah seorang wartawan yang menjabat sekjen KNPF Ulama sejak 2019 dan menjadi Ketua Panitia Aksi Mujahid 212. Edi juga pernah mencalonkan diri sebagai caleg PKS Dapil Jakarta, tapi gagal. Edi berada di pusaran oposisi pemerintah dan punya kedekatan dengan persaudaraan alumni 212 dan FPI. Wacana pemindahan Ibu Kota memang sudah menjadi polemik sejak lama, hingga akhirnya resmi ditetapkan di Kalimantan Timur pun tetap menuai pro dan kontra. Terlepas dari apapun argumen dan landasannya, tidak ada yang salah sebenarnya jika ada beberapa pihak yang mengkritik atau tidak setuju dengan adanya Ibu Kota Baru. Sayangnya, Edi disini melakukan blunder fatal dan terlalu menggunakan pendekatan yang sangat Jakarta sentris. Kita ambil contoh dari penyataan dia yang menyebut daerah EKN di Kalimantan Timur sebagai tempat jin buang anak. Kalimant tempat jin buang anak sebenarnya adalah kiasan atau istilah orang-orang Jakarta untuk menggambarkan suatu daerah yang terpencil, sepi dan jauh dari pusat keramaian. Puluhan tahun yang lalu, daerah pinggiran Jakarta seperti Tanggerang, Celeduk, ataupun Depok masuk ke dalam kategori tempat jin buang anak. Istilah ini memang populer di Jakarta sejak tahun 60-an. Sejarawan Betawi, Alwi Syahab, pernah menuliskan istilah tempat jin buang anak dalam kumpulan esai sejarahnya tentang Jakarta, yang berjudul Robin Hood Betawi, kisah Betawi Tempo dulu. Albertine Endah dalam bukunya Ciputra The Entrepreneur, The Passion of My Life, juga menulis tentang bagaimana pondok indah dan citra garden di Kalideres belunya sering disebut tempat jin buang anak. Namun, sekali lagi, istilah itu hanya dikenal oleh orang-orang Jakarta dan sekitarnya. Maka, menyematkan istilah tempat jin buang anak ke suatu daerah di Kalimantan tentu adalah belunur besar dan akan menimbulkan masalah serta menyegung masyarakat lokal karena terkesan menghina dan merendahkan daerah tersebut. Selanjutnya adalah Azam Khan yang menyebut hanya monyet untuk menimpali kalimat dari Edi tentang siapa yang mau tinggal di daerah HKN di Kalimantan. Azam Khan sendiri adalah seorang pengacara dan aktivis hukum dan pernah menjadi pengacara bagi FPI dan Rizik Syihab. Lagi-lagi, Azam juga menggunakan logika Jakarta sentris yang seolah-olah tidak ada orang yang mau tinggal di kota lain selain Jakarta. Padahal, jika dilihat dari data, di daerah HKN justru terjadi arus urbanisasi. Tercatat jumlah penduduk Kabupaten Penajam Pasar Utara sepanjang 2021 mengalami peningkatan. Kepala Dinas Dukcapil Penajam Pasar Utara, Suyanto, menyebut sepanjang 2021 terdapat penambahan 3.695 jiwa. Maka, kepada para politisi dan ahli, silakan berdebat panjang lebar tentang konsep, anggaran atau resiko pemindahan ibu kota. Tapi, jangan sekali-kali gunakan pemikiran dan pandangan yang terlalu Jakarta hingga mengkerdilkan daerah-daerah tersebut. Hindari pula istilah-istilah yang bisa menyebabkan api perpecahan dan ketersinggungan hanya demi sebuah kebantingan kelompok ataupun nafsu semata. Memang benar, sebagian masyarakat Kalimantan masih ada yang tinggal di hutan. Tapi ingat, mereka lebih berperadaban, tidak seperti kalian yang hidup dalam rio kota, namun berpikiran primitif. Sampai jumpa, Salam Universe Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!